Ketika ditanya, ketika tamat kamu apa? Mau berkarya sebagai profesional di College Group atau membangun bisnis sendiri? Banyak yang bilang, saya mau bisnis. Bahkan sejak masih kuliah mereka sudah jalankan bisnisnya, bangun bisnisnya. Kebaikannya gitu loh. Jadi perpadu antara akademisi dan praktisi. Itu yang memperkaya sudut pandang mahasiswa. Kamu turun dulu beli minuman, beli makanan, terus nanti bawa ke kelas, matikan lampu, kamu nonton film tentang bisnis, habis itu kita diskusi. Kami tunggu Anda bergabung di kalian situ. Jangan tunggu lama, hanya 100 orang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hari Andra Ketulsel, ketemu lagi bersama saya Nita di sini dalam podcast Hari Andra Ketulsel. Hari ini kita bakalan mengulik lebih jauh salah satu kampus yang ada di kota Makassar. Kampus modern, jadi jangan sampai di skip. Kita bakalan mengulik apa sih keunggulannya? Btw ini adalah kampus baru, jadi apa yang ditawarkan dan kenapa kita harus memilih kampus tersebut. Telah hadir bersama kita di sini ada Bapak Abdul Hakim, SPDMA, selaku Kepala Biro Kerjasama, Pengembangan Mahasiswa dan Alumni Kala Institute. Selamat datang Pak Hakim di podcast Hari Andra Ketulsel. Terima kasih Nita. Assalamualaikum. Oke, baik Pak Hakim. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mungkin mengulik lebih jauh tentang Kala Institute. Boleh mungkin kita tahu dulu nih Pak Hakim kesibukannya apa saja belakangan ini? Ya, sehari-hari sebagai Kepala Biro Kerjasama dan Kemahiswaan, tugas utama saya itu at least ada tiga. Jadi yang pertama, menghandle semua bentuk kerjasama, kerjasama kampus dengan berbagai institusi, baik dengan institusi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan terkait, yang terutama Kala Group ya. Jadi samping Kala Group, kami juga menjalin banyak kerjasama dengan kampus di selatan maupun di tingkat nasional, bahkan luar negeri. Kemudian tugas yang kedua adalah mengurusi program-program kemaiswaan, termasuk lembaga-lembaga kemaiswaan, aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang ketiga adalah juga memikirkan tentang bagaimana mereka pasca studi di kampus kami. Jadi saya juga menghandle program-program terkait dengan Career Development Center. Jadi bagaimana menyiapkan mahasiswa sejak mereka studi sampai studi mereka selesai dan wisuda itu ada di biro saya. Oke, jadi sudah disiapkan memang dari awal, dari mahasiswa masuk, bahkan setelah studi juga disiapkannya dari Kala Institut ini sendiri ya? Kita siapkan, jadi bahkan sejak mereka masuk, kita jadi samping mereka mengikuti kegiatan bela negara, yang biasanya dihandle oleh teman-teman di institusi TNI. Kami juga mempersiapkan mahasiswa kita untuk ada pelatihan khusus, bagaimana mereka bisa menghadapi perkuliahan, realitas perkuliahan dunia masyarakat seperti apa. Disiapkan kemampuan menulisnya, public speaking-nya. Jadi ketika mereka masuk, betul-betul dinyatakan, siaplah mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan itu. Oke. Nah, kalau secara umum boleh digambarkan, mungkin ini Kala Institut ini berge, ada yang tujuan khususnya, atau memang secara umum saja? Jadi, kita berfokus pada teknologi dan kewirausahaannya, teknologi dan bisnis lah kita sebutnya. Makanya sebutnya Institut Teknologi dan Bisnis. Jadi gini, diawali sebenarnya dari rencana besar Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla di akhir periode jabatan beliau sebagai Wakil Presiden. Beliau menyampaikan bahwa sudah saatnya, kalau grup yang sudah berpengalaman dalam dunia bisnis selama kurang lebih 70 tahun, dan berpengalaman dalam mengelola pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai menengah, selama kurang lebih 39 tahun. Sudah perlu ada semacam institusi besar, institusi setingkat kampus lah. Untuk memadukan kedua kompetensi itu, jadi pengalaman mengelola perusahaan 70 tahun, kemudian pengalaman mengelola pendidikan, sekolahnya selama tira, selama 39 tahun, ini yang diramu kemudian menjadi sebuah perguruan tinggi bernama Institut Teknologi dan Bisnis Skala yang branding out-nya itu adalah Kalla Institute. Jadi sebenarnya mimpi besarnya Pak Jika sebenarnya. Seperti itu. Jadi setelah 70 tahun, akhirnya hadir institutnya, waktu yang cukup lama, berarti benar-benar matang ini semua untuk mempersiapkan Kalla Institute. Nah, kalau untuk keunggulannya sendiri, boleh mungkin teman-teman juga tahu apa sih keunggulan dari Kalla Institute itu sendiri yang telah setelah bergelut di 70 tahun, akhirnya hari ini, apakah ada keunggulan tersendiri di mana di kampus lain seperti apa Pak? Pasti. Jadi yang pertama, di Makassar ini kami satu-satunya kampus yang ada di mal. Di mal? Salah satu mal terbesar di Kota Makassar ini nipah mal kan. Coba bayangkan, manusia datang, mau ke kampus, tapi dia akan melewati mal. Karena kampusnya ada di mal. Jam istirahat, mereka bisa ke mal. Kemudian yang lebih menarik adalah, ini juga menyangkut keunggulannya. Maiswa kami terbiasa dengan mendapatkan tugas-tugas case study. Biasanya dosen-dosen memberikan case study untuk mereka selesaikan, tapi case study itu mereka mendatangi tenang-tenang yang ada di mal. Nipah mal. Misalnya di program manajemen retail, kita kasih tugas terkait dengan isu-isu retail, mereka kita langsung kirimkan ke tenangnya, kita tinggal hubungi manajernya, manajer tenangnya. Ada masiswa yang mau datang ke situ, mereka mau belajar tentang ini, kasus-kasus retail misalnya, tolong diberikan informasi. Dan itu kita dikasih akses secara penuh gitu. Itu salah satu keunggulan yang paling tampak ya. Jadi kampusnya seru dan asik. Di mal, tidak ada dosennya Makassar. Iya ya, di mal, di Nipah mal, salah satu mal terbesar di Makassar dan kampusnya ternyata ada di dalamnya dan privilege-nya juga, ya mereka bisa bebas ya, berbisnis atau bergiat dengan orang-orang yang ada di dalam mal itu. Jadi aura bisnisnya ada memang nih. Oh, dia datang kuliah, langsung melihat lokasi bisnis gitu kan. Nah, berarti aura bisnisnya mulai terlihat nih, kata Pak Kim sendiri, berarti ini kampusnya, fokus untuk banyak ya, fokus untuk berbisnis atau seperti apa? Iya, jadi di kampus kami kan ada empat program studi ya. Jadi yang pertama itu program studi sistem informasi. Yang kedua, kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, bisnis digital. Kemudian yang keempat itu manajemen retail. Jadi memang kita berfokus pada teknologi dan bisnis. Jadi yang kita memang harapkan bahwa luaran dari kala institut ini adalah anak-anak muda yang memang siap menghadapi tantangan masa depan. Tantangan masa depan itu bisa dikatakan, apalagi era digital yang makin maju, adalah berbisnis yang memang disertai dengan kekuatan pemahaman tentang teknologi. Iya, jadi sekarang anak-anak kan sangat muda ya. Sangat muda melakukan bisnis secara online. Misalnya dia punya produk, sangat mudah memasarkan. Tetapi alang kebaiknya, jika mereka, misalnya mereka gemar berbisnis, mereka juga belajar, belajar ilmunya. Jadi menjadi pebisnis yang juga well educated gitu. Tidak asal berbisnis ya, tapi ada pemahaman-pemahamannya. Jadi ya kemungkinan berhasilnya juga banyak. Dan kayaknya di Kala Institut itu diberikan semuanya ya, karena apalagi linknya yang cukup besar ini. Jadi kayaknya mungkin tidak ada lagi keraguan ya, buat teman-teman untuk memiliki Kala Institut. Jangan teragu ke Kala Institut, gabung serius. Oke, nah kalau untuk perbedaan ya, dari masing-masing jurusan, masing-masing program studi, itu seperti apa? Mungkin ada teman-teman yang masih bingung, aduh saya bagusnya memilih kewirausahaan, atau memilih sistem informasi, dan lain-lain itu seperti apa? Mungkin gue dijelaskan lebih detail lagi, Pak, supaya teman-teman, oh kayaknya saya passionnya di bagian ini dah, lebih spesifiknya ini. Oke ya, jadi biar saya tidak keliru menyampaikan, saya ada referensinya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar di Kala Institut, misalnya Anda memilih jurusan kewirausahaan nih, kita pastikan, bahwa selama 4 tahun Anda berproses, Anda akan mengalami banyak kegiatan, mulai dari belajar di kampus sendiri ya, mengikuti kegiatan magang. Magang-magangnya itu, kita dapat kemudahan untuk magang di perusahaan-perusahaan Kala Group. Kita tinggal menyurat menghubungi misalnya PIC-nya, kita langsung dikasih tempat untuk magang. Kalau di kampus lain orang mau magang, setengah mati nyari sendiri, menyurat kiri-kanan, ini tidak. Kalau memang maeswanya mau magang, bahkan misalnya mengisi hari libur ya, Pak, saya mau magang. Kita carikan, telepon di Kala Group, ada nggak tempat buat maeswanya mau magang? Dicarikan dan kita pastikan, maeswanya duduk, magang di sana dan bekerja. Dan itu dicarikan langsung dari dosen-dosen yang ada di sana? Dosen yang carikan langsung kampusnya. Jadi dia tidak perlu repot. Dia tinggal datang ke sana dan belajar, jalankan tugasnya sebagai anak intern, ya silahkan sampai selesai. Jadi bagi yang mau mengambil jurusan keurusahaan misalnya, kita pastikan Anda tamat akan menjadi seorang entrepreneur, kemudian sustainable business planner, perencana bisnis gitu ya, kemudian professional business consultant, sampai bisa menjadi konsultan, bahkan menjadi pebisnis sendiri ya. Kemudian bisa menjadi seorang professional educator, jadi pendidik di bidang bisnis. Menjadi dosen juga bisa dan sebagainya. Kemudian kalau yang mau ngambil sistem informasi, insya Allah Anda akan menjadi ahli dalam bidang bisnis intelijen, kemudian sistem analis, kemudian technoprener, dan Anda akan belajar tentang bagaimana sih mengelola big data dan sebagainya. Iya. Kemudian yang di bisnis digital, kita pastikan Anda menjadi digital business system analis, data analis, kemudian digital business entrepreneur, startup, dan sebagainya. Kemudian digital business consultant. Jadi memang kita pastikan bahwa bidang-bidang yang akan dikelola oleh alumni kami, kami adalah bidang-bidang yang memang dibutuhkan di masa depan. Iya. Dan yang terakhir di manajemen retail, Anda insya Allah akan menjadi seorang entrepreneur retail, belajar tentang supply chain and management, jadi bagaimana proses bisnis perdagangan, perputarannya, dan sebagainya. Kemudian menjadi seorang manajer sales dan marketing, dan yang terakhir, ahli dalam risk management professional gitu. Jadi dia tahu bagaimana mengelola resiko dalam bisnis gitu. Jadi insya Allah siapapun yang masuk, kita bisa garanti bahwa mereka yang keluar nanti menjadi alumni di Kala Institut adalah anak-anak muda yang akan menjawab tantangan-tantangan masa depan. Oke ya, jadi program-program studinya itu adalah program-program studi yang memang sangat dibutuhkan di masa depan. Jadi Kala Institut ini sudah bukan lagi menawarkan program-program studi yang mungkin, aduh, kayak mungkin mahasiswanya masih ada keraguan saya lulus mau jadi apa, mau jadi apa. Ternyata ini 4, cuma 4, tapi benar-benar kayaknya bisa ya untuk menjawab tantangan masa depan ini untuk anak-anak muda. Nah, Kala Group ini kan luas. Nah salah satunya ini ada Kala Institut. Nah, apakah ada keuntungan yang didapatkan sama teman-teman yang bergabung dengan Kala Institut? Soalnya nih Pak ya, ini kenyataan bahwa banyak lulusan sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana Kala Institut menjawab hal ini? Sejak awal ketika kampus Kala Institut dibangun, memang kita sudah bangun komitmen yang kuat dengan pimpinan perusahaan Kala Group, bahkan dengan ownernya, termasuk dengan Pak JK. Jadi, perusahaan Kala Group sendiri itu kita anggap sebagai inkubator bisnis kita yang besar gitu. Dia menjadi laboratorium bisnis yang besar. Di samping tadi yang kegiatan magang yang bisa langsung direct magang ke Kala Group gitu kan, kenyataannya sekarang ada 14 calon bisnis di depan kami yang akan bisnis di bulan November. 14? 14 orang. Bahkan mereka belum ujian skripsi, sudah diikutkan tes rekrutmen di Kala Group. Iya. Jadi ada beberapa orang yang sudah ikut tes, dan kelihatannya insya Allah peluangnya untuk bekerja di sana sangat besar karena hasil tesnya bagus dan mereka sudah dikenal sama manajer-manajer di Kala Group karena mereka sudah melalui proses magang sebelumnya. Jadi, orang Kala Group berprinsip, ngapain kita rekrut lagi? Kita sudah punya talenta gitu kan. Yang kita memang siapkan dari awal, kita bimbing saja awal. Dan memang penyiapannya itu adalah sesuaikan dengan kamus kompetensi Kala Group. Jadi kebutuhan-kebutuhan Kala Group terhadap talenta-talenta muda itu dijawab di Kala Institut. Jadi kita yang siapkan untuk menuhi demand dari Kala Group ini. Di samping itu juga, kalaupun mereka mau berkipra di luar Kala Group di perusahaan lain sebagai profesional, no problem. Tapi yang menarik adalah, banyak nantara mahasiswa kita yang ketika ditanya, ketika tamat kamu apa? Mau berkarya sebagai profesional di Kala Group atau membangun bisnis sendiri? Banyak yang bilang, saya mau bisnis. Bahkan sejak masih kuliah mereka sudah jalankan bisnisnya, bangun bisnisnya. Dan bagusnya adalah ketika mereka bangun bisnisnya, kemudian dimentor oleh dosen-dosen. Kita ada inkubator bisnis. Jadi pastikan mereka bisnisnya itu berjalan, kemudian perputarannya uangnya sudah bagus. Jadi bayangkan masih kuliah aja, mereka sudah pegangan nih. Saya punya bisnis yang sudah saya kelola gitu. Lalu tinggal melanjutkan. Tinggal melanjutkan. Ya, seperti itu. Yang menarik lagi, Nita adalah ujian akhir semester mahasiswa. Itu kita jarang memberikan ujian tertulis. Biasanya kita kasih ujian proyek. Yang terakhir, yang paling baru-baru ini adalah mahasiswa kewirausahaan di ujian akhir semester, mereka ujian akhir semester adalah pameran produk. Pameran produk bisnis. Jadi mereka siapkin selama satu semester. Produknya apa? Dan mereka sudah pasti, sudah petakan. Oke, ini kira-kira bisnisnya seperti apa? Bagaimana alurnya nanti? Produknya? Kemudian kira-kira potensi jualnya? Nilai jualnya seperti apa? Itu mereka pamerkan dan itu yang dinilai. Ya, itu keunggulan-keunggulan yang saya pikir tidak dimiliki oleh kampus manapun. Ya, karena memang apalagi menurut saya sendiri ya, itu sangat penting memang kalau kita menjalankan sesuatu tapi ada mentor. Nah, mungkin lagi berkuliah saatnya ini teman-teman. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kita fokus belajar saja, blablabla. Tapi kalau diringi dengan aksi langsung, apalagi ditemani dengan mentor-mentor hebat, mungkin teman-teman itu bisa lebih mudah ya untuk menghadapi masa depan. Nah, kalau untuk mentor-mentornya sendiri dan dosen-dosennya, boleh mungkin kita tahu di sini dosen-dosen dan mentor-mentor seperti apa yang dihadirkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Cala Group supaya teman-teman ini yang nonton lebih, oh, memang mentornya seperti itu. Oke, saya pilih ini Cala Group, Cala Institute. Ya, dosen-dosen kita datang dari berbagai latar belakang. Jadi memang perpaduan antara mulai yang alumni S2 dari kampus misalnya di Makassar, ada yang di luar Makassar seperti di Jawa, di UGM, dan banyak di antaranya juga alumni yang lulusan dari luar negeri, dari Australia, dari Amerika. Ya, jadi memang dosen-dosennya pun kita pastikan ada dosen-dosen yang punya kualifikasi yang keren, yang oke. Dan mereka bukan, dan yang menarik adalah bukan hanya dosen-dosen yang saya sebutkan tadi, dosen akademisi, ada dosen praktisi. Dosen praktisi itu adalah direksi dari Cala Group mulai dari manajer sampai direkturnya turun mengajar, turun mengajar. Mereka memang kita kasih jam kuliah juga. Jadi, coba bayangkan pengalaman dia bekerja puluhan tahun di Cala Group, itu yang dia share ke mahasiswa. Yang pakar di bidang akuntansi, yang pakar di bidang supply chain, itu mereka turun mengajar. Bahkan yang pakar di bidang HRD, personal development, itu turun mengajar. Jadi, itu hebatnya gitu loh. Jadi perpaduan antara akademisi dan praktisi, itu yang memperkaya sudut pandang mahasiswa. Iya. Jadi, aduh, kalau misalnya ya siapa lagi sih yang merahukan Cala Group sekarang ya, dan itu kalau kalian bergabung di Cala Institute, orang-orang dari petinggi-petinggi dari Cala Group bakalan turun langsung, kalian bakalan berhadapan langsung dengan mereka teman-teman. Itu sebuah kesempatan yang bagus juga, selain daripada ilmu yang mau diberikan. Bahkan kuliah-kuliah umumnya, kadang-kadang Pak Jika loh yang ngisi. Aduh, silahkanin teman-temannya. Siapa lagi yang merahukan Cala Group sekarang, teman-teman. Nah, biasanya juga, nih Pak Hakim, biasanya kalau teman-teman mau mendaftar, biasa mungkin ada yang memperhatikan ada tidak beasiswa di sana. Nah, ini kan salah satu kampus swasta. Nah, ada tidak Pak jenis mahasiswa yang bisa ditawarkan kepada teman-teman yang mau dan tertarik untuk mendapatkan beasiswa itu ada, dan bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkannya? Ada beberapa skema beasiswa yang kami tawarkan. Buat adik-adik misalnya ya, yang alum dari pesantren, kita tawarkan beasiswa tahfiz. Ya, buat mereka yang punya kompetensi menghapal, menghapal Al-Quran, misalnya dari 15 sampai 30 juz, itu ada beasiswanya khusus. Jadi, minimal 15 ya? Ya. Ada juga yang dua afa berprestasi. Itu bisa kita kasih beasiswa 100% juga. Yang penting dia tunjukkan prestasinya minimal di tingkat provinsi. Ya, kalau nasional lebih bagus. Itu biasanya kita akan seleksi. Dan biasanya kita akan adakan survei juga terkait bagaimana sih latar belakang, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian ada biasanya-biasanya lainnya. Dan saya pikir kesempatan loh buat semua anak muda. Jadi, kami menawarkan kemudahan sekarang ada program yang merdeka mendaftar. Jadi, tanpa biar pendaftaran, mereka bisa langsung yang penting tinggal menunjukkan nilai UTBK-nya. Jadi, bisa langsung mendaftar. Iya. Kalau pun mau mendaftar misalnya secara online pun, kita siapkan tinggal register di register.kalebs.ac.id. Itu langsung digait nanti informasinya sampai ke tahap pendaftarannya akan dibimbing langsung di situ. Oke, jadi di dalamnya itu sudah ada semua informasi-informasi. Sudah ada informasinya. Tentang kalah institut. Oke, jadi mungkin boleh ya teman-teman berkunjung ke webnya. Apalagi ini mahasiswa-mahasiswa baru, calon mahasiswa baru boleh mungkin melakukan pendaftaran. Apalagi melihat peluang teman-teman, peluang kerja itu adalah salah satu hal yang paling penting menurut saya. Dan boleh mungkin ya dia diperhatikan mulai dari teman-teman mau memilih jurusan apa. Bagaimana kalau Pak Hakim memandang itu bagaimana? Ya, jadi pada saat ini gini. Mahasiswa kita kan datang dari berbagai latar belakang. Ada yang orang tuanya sudah memiliki bisnis. Jadi biasanya ketika kami tanya, kenapa kamu masuk ke sini? Ya, ini Pak saya pengen meneruskan bisnis orang tua. Tapi saya tidak ingin sekedar jadi pebisnis. Tapi saya pengen menjadi pebisnis yang terpelajar. Pebisnis yang terdidik. Jadi paling tidak ketika misalnya dia tamat, dia meneruskan usaha orang tuanya. Tapi mungkin dengan model yang berbeda. Lebih apa ya, lebih terkait dengan teknologi. Kemudian ilmu yang mereka dapat di kampus itu mereka aplikasikan ketika menjalankan bisnis orang tuanya itu. Dan kalau saya sih bagi anak-anak yang, bayangkan anak yang gemar game misalnya, yang gemar main PUBG, gemar main berbagai game online itu, itu sangat kita sarankan untuk mendaftar di sistem informasi di kampus kita. Karena kita kan fasilitasi. Mereka bukan hanya akan tahu tentang game, tapi kita akan mengajarkan mereka tentang bagaimana sih mendesain lewat UI, UX, bagaimana coding, kemudian bagaimana mendesain web, dan sebagainya. Bahkan sampai hal-hal teknis terkait teknologi informasi itu kita ajarkan. Jadi, come on guys, come to Kala Institute. Kayaknya tidak ada kekurangan ya teman-teman. Sampai sekarang saya belum menemukan kekurangan ini, tapi boleh teman-teman dinilai sendiri ya dari perbincangan saya sama Pak Hakindar tadi. Yang saya dengar sih semuanya adalah kelebihan tentang bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu bisa belajar banyak hal, apalagi ini berhubungan dengan teknologi, bisnis, untuk menghadapi masa depan tentunya. Dan biasiswa-biasiswanya juga ada, disediakan, jadi yang mau silahkan. Bahkan ada persyaratan khusus nih, buat teman-teman Tafiz, Hafiz dan Hafiza yang mau mendaftar, itu bisa juga. Jadi, come on, ini berhubungan juga dengan agama teman-teman, jadi tidak akan mungkin salah ya. Nah, baik Pak Hakim, setelah kelebihannya, terus boleh mungkin teman-teman yang mau mendaftar, itu selain untuk mengetahui ini, link pendaftarannya itu bisa didapatkan di mana Pak Hakim? Jadi, sebenarnya kan tinggal dibuka Google aja, cara mendaftar di Kala Institute, pasti akan muncul linknya. Tapi tadi, kalau misalnya teman-teman bisa mencatat ya, register.kalabs.ac.id itu sudah. Itu tinggal teman-teman catat dan tinggal follow itu. Bisa juga di follow di Instagramnya, at Kala Institute. Itu juga tersedia informasinya di situ. Sosial media semua? Sudah ada. Oke, nah sedikit lagi Pak Hakim, ini tersedia untuk segala jurusan dari SMA, SMK, bisa masuk ke Kala Institute? Iya, SMA, SMK, kita terbuka siapa aja. Yang penting mereka tertarik di bidang teknologi dan kewirausahaan, bisnis digital, sama manajemen retail. Kita terbuka buat semua. Oke. Oke, teman-teman, kayaknya buat siapa saja ini silahkan dicoba ataupun silahkan dilihat-lihat aja dulu. Kayaknya semua adalah kelebihan ya, seperti yang saya tadi katakan. Itu belum ada kelemahan yang saya dapatkan. Oke, baik Pak Hakim, kita juga mau tahu nih, tentang fasilitas-fasilitas seperti apa saja yang ada di Kala Institute, yang ada dan yang berbeda, yang menjadi pembeda dengan kampus-kampus lain nih, Pak Hakim. Secara fisik, saya sudah sangat berbeda dengan kampus pada umumnya. Kita yang mendesain kampus itu adalah kampus yang memang ramah buat anak-anak milenial dan gen Z. Mulai dari meja, mulai dari furniture. Furniture itu kita memang, buat kita memang adakan yang sangat modern. Sangat modern, kemudian sangat bisa membantu, yang bisa dibenarkan secara fleksibel oleh mahasiswa, tergantung kegiatannya apa. Bahkan meja-meja kursinya pun itu kita desain yang bisa langsung segera dibentuk ketika mahasiswa akan melakukan FGD. Jadi, mejanya bisa dipisah, kemudian ketika kita mau bentuk melingkar bisa dengan mudah dan menjadi meja yang sangat oke buat mahasiswa mengadakan focus group discussion. Kita juga punya laboratorium komputer yang bisa digunakan oleh semua mahasiswa dari produk manapun. Dan itu bisa digunakan untuk bukan hanya mengerjakan tugas-tugas, tapi juga untuk mereka melakukan pengembangan-pengembangan mata kuliah misalnya. Misalnya ada yang memperdalam desain, itu mereka bisa masuk ke lab dan didampingi oleh dosen-dosen yang juga sekaligus mentor mereka. Iya. Kemudian, fasilitas lainnya kita juga punya auditorium yang sangat unik. Iya, sangat uniknya karena pertama dia menggunakan stage ya, kemudian ada carpet, tapi kita memilih untuk lebih banyak lesehan. Oh, lesehan. Iya, lesehan di atas carpet itu kuliah-kuliah umum, jelasannya, bahkan ketika Pak Jika membuat kuliah umum, jelasannya tempat itu, konsepnya sangat santai. Iya. Jadi, bahkan kita mendesain agar auditorium itu siapapun yang mau sudah akan merasa nyaman di sana. Kita juga menyiapkan namanya working space. Working space itu jadi ketika mahasiswa di luar jam mata kuliahnya, mereka mau mengerjakan tugas-tugas secara independen, mereka kerjakan di working space, kita sudah siapkan apa sih namanya yang bantal-bantal besar yang anak-anak muda sering gunakan. Oh, yang biasa ada di pantai. Iya, itu jadi kita desain suasananya itu nyaman dan menyenangkan. Kita siapkan juga lantainya, yang di atasnya ada carpet rumputnya gitu, rumput sintesis gitu kan. Jadi, misalnya merasa feel home gitu, dia ada di rumah dan dia tidak merasa sangat apa ya, sangat kaku di kampusnya. Karena suasananya pun sangat millennial dan sangat menyenangkan. Itu-itu dia. Oke, jadi ya menggunakan fasilitas-fasilitas-fasilitas canggih dan modern, sesuai dengan genzet banget ini Pak Hakim. Betul. Oke, nah kalau untuk tahun ini ada tidak kuota Maba yang akan diterima, batasnya, atau seperti apa? Iya, kita kuota yang kita terima itu setiap tahun satu angkatan, itu memang 100 orang. 100 orang. Dan itu sangat selektif, sangat selektif. Jadi, kenapa kita hanya merekrut 100 orang ya? Jadi, kita merencanakan bahwa di setiap prodi, satu angkatan, satu kelas jumlahnya hanya 25 orang. Jadi, kelasnya itu tidak crowded. Jadi, kita pastikan ketika dosen mengajar, itu fokus perhatiannya kepada majiswa itu sangat penuh ke semua gitu. Jadi, semua mahasiswa benar-benar kita pastikan, dia terdampingi, menjalani perkuliahan dengan baik, karena memang kelasnya kecil. Coba bayangkan kan kalau kelasnya sampai puluhan orang dalam kelas kan, misalnya tidak efektif gitu. Tapi, kita memang mendesain kelasnya, kelas kecil, jadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu juga jauh lebih intens dan jauh lebih dekat gitu. Nah, kalau ada tidak yang membedakan antara interaksi dosen dengan mahasiswa di kala institut sendiri? Kan ini hanya 25 orang, dimaksimalkan hanya 25 orang. Berarti ada sesuatu yang spesialnya ini, Pak Hakim. Ada tidak yang bisa di-share nih, supaya mahasiswa, calon mahasiswa juga, oh ternyata seperti itu, lebih efektif atau seperti apa? Iya, jadi di samping tadi kelasnya kecil yang memungkinkan dosen bisa melakukan banyak interaksi dengan mahasiswa, keunikan-keunikan lain adalah, contoh gini, misalnya ada seorang dosen yang mengajarkan satu mata kuliah, tapi pada saat itu pembahasannya adalah misalnya tentang kasus bisnis, tapi sambil mereview sebuah film, film tentang bisnis. Jadi, karena fasilitas kita lengkap, kelas bisa kita desain menjadi seperti sinema gitu, bioskop gitu. Kita matiin lampu, terus nyalakan projector, futar filmnya, kemudian ada speakernya dan sebagainya. Dan mahasiswa biasanya dosenya minta, oh dah, kamu sebelum nonton, kamu turun dulu beli minuman, beli makanan, terus nanti bawa ke kelas, matiin lampu, kamu nonton film tentang bisnis, habis itu kita diskusi, mereka sambil ngemil, sambil minum gitu, ya jus atau apa dan sebagainya kan. Jadi, belajarnya pun sangat santai gitu. Jadi, setelah filmnya saya direview, baru kita diskusi. Iya, dan interaksi antara mahasiswa dan dosenya itu sangat dekat ya, jadi kita memang berusaha untuk sangat dekat dengan mahasiswa. Kita anggap mereka sebagai teman, kita anggap saya-sayang, menganggap mahasiswa sebagai adik-adik saya gitu. Yang, ya kita bisa diskusi kapan aja. Mahasiswa saya kadang ada yang mau berdiskusi, menelpon, minta, pak boleh saya menelpon, ada yang berdiskusikan terkait perkuliahan tadi. Itu boleh, gak ada masalah, karena buat kita itu tugas kita sebagai dosen. Kami tidak pernah membatasi waktu kerja misalnya. Selama kita belum tidur misalnya, dan mahasiswa ada yang mau berkonsultasi, kita buka ruang-ruang diskusi seperti itu. Di kampus pun seperti itu. Jadi, ketika di luar perkuliahan, ada mahasiswa yang mau datang berkonsultasi, konsultasi apa aja? Bukan hanya tentang perkuliahan, kadang kita, pak kapan dong kita mau pergi camping nih? Misalnya kan, oke boleh, coba cari waktu di pekan keberapa gitu, kita lihat oke. Tapi campingnya tidak asal camping, tapi kita ada kegiatan sosialnya misalnya. Oke, kita camping, tapi ada kegiatannya misalnya bakti sosial, mengajar sehari di desa. Jadi, ini yang paling sering, misalnya sekali sebulan, saya membawa mahasiswa turun ke desa-desa, mereka mengajar sehari di SD. Ya, kemudian kadang kita nginap, camping dan sebagainya. Jadi, mereka turun healing, tapi juga melakukan kegiatan sosial. Jadi, ada interaksinya dengan masyarakat. Jadi, seperti itu serunya. Menarik sekali ya, karena mungkin tidak banyak lho dosen-dosen yang melakukan hal seperti itu. Betul-betul tidak kaku ya. Kapan lagi bisa ngemil di dalam kelas, tapi ada dosennya, teman-teman. Biasanya diajak ngemil dong. Ngemil, waduh menarik sekali ini kalau la institut. Jadi, boleh mungkin teman-teman silahkan berkunjung ke linknya untuk mengetahui apa saja yang ada di sana. Dan, kutanya cuma 100, teman-teman, untuk tahun ini. Batasnya sampai kapan, Pak? Untuk pendaftaran di tahun ini? Sampai akhir bulan September. Nah, sampai akhir bulan September, teman-teman. Dan, cuma 100 orang terpilih yang bakalan masuk untuk menikmati seluruh fasilitas canggih dan modern ke la institut. Dan juga bisa membuka masa depan lebih terang lagi, teman-teman. Amin. Oke, Pak Hakim, terima kasih banyak. Boleh mungkin closing statement-nya buat teman-teman yang pemirsa di rumah? Iya. Ya, buat teman-teman anak muda yang sampai sekarang belum menemukan kampus impiannya, kami tunggu Anda bergabung di Kala Institut. Jangan tunggu lama, hanya 100 orang. Oke? Terima kasih banyak untuk sharing-sharing tentang Kala Institut hari ini. Kita berterima kasih banyak karena Pak Hakim mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Dan pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa, hanya 100 orang. Dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!